Intro Hai selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Hari ini kita akan mereview Asus ROG5 Disclaimer terlebih dahulu Di video kali ini saya tidak akan mereview secara indep ya Asus ROG5 Namun saya akan membahas mengenai 3 hal atau 4 hal pokok mengenai HP ini Yang pertama dari turunya harga Asus ROG5 Yang kedua adalah di kondisi apa saja Snapdragon 888 ini mengalami heating issue Itu yang kedua Dan yang ketiga adalah fitur-fitur yang saya suka dari Asus ROG5 Dan yang terakhir adalah kita akan membahas bagaimana dengan kameranya So tanpa berlama-lama kita mulai videonya Hal yang pertama kita akan obrolin adalah dari sektor harganya Jadi Asus ROG5 pada saat rilis itu kurang lebih harganya itu 9,9 juta Namun ketika saya melihat di salah satu toko resmi yang ada di Shopee Atau Shopee Mall itu saya menemukan harga 8,99 juta Atau 9 juta kurang seribu Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan Sudah turun 1 juta Asus ROG5 Dengan harga segitu menurut saya ini salah satu HP gaming yang memberikan penawaran yang cukup menarik Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dengan Snapdragon 888 Yang memang terkenal mengalami heating issue Yang pertama heating issue akan timbul ketika kalian menggunakan Asus ROG5 untuk benchmarking Menurut saya ini hal normal ya Karena fungsi dari benchmarking seperti ini adalah mengepus performa asli sebuah HP Sehingga kinerja dari CPU dan GPU nya itu bekerja dengan maksimal Alhasil memang bagian back cover nya itu terasa panas Itu yang pertama heating issue nya terjadi pada saat benchmarking Kemudian pada saat bermain game saya memainkan 3 game Yang pertama adalah PUBG Saya set grafiknya itu di low dan fps nya 90 Selama kurang lebih 20-30 menit Saya tidak mengalami heating issue yang berarti di Asus ROG5 ini Hanya memang terasa hangatnya itu terasa ya di bagian back cover nya Menurut saya ini hangat yang dihasilkan normal tidak menggaguh Kemudian game kedua yaitu CODM Grafiknya juga saya set rata kanan dan di game ini juga tidak mengalami heating issue yang berarti Namun untuk game Genshin Impact ini untuk panasnya timbul ya ketika kalian set di grafik rata kanan dan fps nya 60 Kalau kalian set di grafik low dan fps 30 Menurut saya hangat yang dihasilkan di Asus ROG5 ini masih bisa diterima Jadi dari 3 game yang membuat HP ini memang mengalami heating issue adalah hanya Genshin Impact saja Apalagi kalian push di rata kanan Lalu kemudian pada saat saya mengambil foto dan video Saya merasakan bahwa Asus ROG5 ini mengalami heating issue juga ya Apalagi kalau kalian mengambil video dengan format 4K di 60 fps Dan bahkan untuk foto kadang-kadang ini terasa hangat juga Jadi memang secara garis besar Snapdragon 888 ini adalah chipset yang power hungry Namun memang kompensasi yang kalian akan dapatkan Memang Snapdragon 888 ini cenderung lebih panas dibandingkan dengan generasi sebelumnya Jadi asalkan kalian bisa menjaga suhunya dengan tidak sering-sering benchmarking Dan menggunakan cooling fan Menurut saya Asus ROG ini bisa teratasi ya untuk heating issue nya Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang saya suka dari Asus ROG5 ini selama pemakaian 2 minggu Adalah dari sektor baterai nya Jadi untuk baterai 6000 mAh di Asus ROG5 ini bisa mendapatkan screen on time kurang lebih 7-8 jam ya Dengan saya mengaktifkan 120Hz refresh rate nya Atau kadang-kadang saya mengaktifkan 144Hz Tidak hanya sehari namun 2 hari sekali saya biasa mengecas Asus ROG5 ini Tidak stop disitu Untuk masalah baterai nya ini juga didukung dengan hyper charge Yang ada di dalam box nya yaitu 65W Kalau kalian mengecas dengan charging bawaan Itu kalian bisa mendapatkan dari 0-100 itu kurang lebih 52 menit ya Jadi ini untuk baterai nya tidak ada kendala sama sekali Saya sangat puas banget dengan penggunaan baterai di Asus ROG5 Kemudian fitur yang menarik dari Asus ROG5 tidak lain dan tidak bukan adalah fitur pendukung gaming nya Baik dari segi hardware dan software Kalau hardware nya kalian bisa melihat ada air trigger nya Ini kalau mode landscape Jadi bagi pemain PUBG dan CODM Kalian bisa memanfaatkan air trigger ini untuk mendapatkan pengalaman gaming yang lebih baik lagi Kemudian untuk software nya disini ada Armory Crate Yang kalian bisa memilih mode-mode seperti kebutuhan kalian Mode A, Mode Dynamics, dan Mode Tahan Lama Jadi kalian bisa memilih mode-mode sesuai kebutuhan kalian Apalagi ada game Genie Yang kalian bisa meng-set blocker calling dan notifikasi Dan refresh rate nya juga kalian bisa set disini Dan bahkan kalian bisa meng-optimalisasi kan beberapa game melalui game Genie ini Jadi untuk hardware dan software nya Asus ROG5 ini memberikan pengalaman gaming yang lebih bagus dibandingkan dengan HP Android high-end pada umumnya Kemudian hal yang paling saya suka dari Asus ROG5 adalah speakernya This opportunity is quite hard to come by Well then, amuse me Surrender is a valid option I promise I'll be gentle Passable Cloud's high Birds come Come You missed a shot Teamwork is tripping No, let's go You got a trick 30 years Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor kameranya Justru di sektor kameranya ini adalah sektor yang paling saya suka dari Asus ROG5 ini Kita akan membahas terlebih dahulu dari kamera bagian belakangnya Untuk kamera utamanya, saya bisa bilang ini adalah HP gaming terbaik ya Bahkan ketika saya membandingkan dengan HP high-end line seperti B11 dengan resolusi 108MP Untuk masalah detailnya, ini saya lebih sering mengandalkan Asus ROG5 Kadang-kadang sensor yang ada di B11 itu karena terlalu besar Kadang-kadang di objek yang dekat atau close up itu agak fringing ya Sehingga fokusnya agak sedikit kebagi-bagi karena sensornya besar itu tadi Dan dari karakteristik warna dari Asus ROG5 juga terlihat natural Bahkan untuk skin tone ini tidak ada over processing yang terjadi Lalu untuk kamera ultrawide-nya menurut saya ini juga tergolong bagus dengan 13MP-nya Namun untuk ultrawide-nya tidak ada autofocus-nya Bahkan untuk lensa ketiganya makro ini di 5MP juga cukup detail Tetapi catatan ini bukan super makro Jadi perlu ada jarak kurang lebih 4-6 cm Kemudian untuk kondisi malam atau untuk night mode-nya Ini tergolong shutter speed-nya juga cepat Dan hasilnya lumayan bagus lah Jadi kalau kalian mengaktifkan night mode-nya Ini mengurangi noise level dan detailnya lumayan kejaga Nanti kita akan membahas perbandingan kameranya ini dengan HP favorit saya Yaitu Mi 11 ya Nanti kita akan bahas di video mendatang Kemudian untuk videonya ini untuk resolusinya Bisa up to 8K atau 8K di 30fps Untuk mode slow motion-nya di 4K 120fps Nice Dan untuk kamera utamanya bisa 4K 60fps Berikut ini adalah hasil dari videonya Halo guys ini adalah hasil video 4K 60fps Dari Asus ROG 5 Di sini kalian bisa melihat untuk hasil 4K di 60fps-nya mantep banget ya Ada blur background-nya juga Jadi menurut saya ini sudah capable banget lah Untuk kalian yang pengen mereview sebuah produk dengan Asus ROG 5 Untuk stabilnya juga cukup bagus Autofocus-nya juga tidak ada masalah Mantep banget Untuk kalian bagaimana nih kualitasnya Alright jadi kesimpulannya Asus ROG 5 ini dengan harga yang sudah turun Di 8,99 juta Kalian akan mendapatkan layar dengan refresh rate 144Hz Dan fitur-fitur gaming yang sungguh luar biasa Lalu untuk baterainya ini tidak ada kendala sama sekali Dan bahkan poin yang menurut saya cukup bisa tercover dengan baik Yaitu kameranya Asus ROG 5 ini bisa menjadi HP gaming terbaik untuk masalah kameranya Tetapi ada beberapa catatan ketika kalian membeli Asus ROG 5 Yang pertama adalah heating issue di Snapdragon 888 Memang kecenderungannya sedikit lebih panas Namun kalau kalian membeli fan cooling tidak ada kendala sama sekali Lalu untuk catatan yang kedua adalah Ya memang HP ini terasa bongsor banget Dan catatan ketiga Kalau kalian mengambil varian yang rendah Yaitu 8x128 HP ini tidak mendukung SD card ya Jadi itu adalah 3 catatan yang perlu kalian perhatikan Sebelum membeli Asus ROG 5 So itu tadi adalah review dari DbGadget mengenai Asus ROG 5 Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax